selamat datang di channel kami pada video ini kita akan unboxing pesawat telepon tipe Y-Link model SIP V19E2 kita akan buka kemasannya dan akan kita coba rakit pada bagian atas terlihat ada kemasan yang dihungkus semacam busa tipis ini adalah pesawat telepon Y-Link T-19E2 kemudian ada hukuman dan satu lagi Quick Star Guide yang ini merupakan panduan berbahasa inggris dan satunya lagi yang lebih kecil ini panduan berbahasa Indonesia sehingga akan memudahkan bagi mereka yang tinggal di wilayah Indonesia untuk melakukan perakitan sekaligus konfigurasi dari Sipon atau IPpon Y-Link Sip T-19E2 ini oh iya selain user manual atau buku panduan juga ada kartu garansi seperti biasa ini harus diisi dan kita kirim ke penjual atau ke agen dari perangkat ini kita lihat lagi masang di dalamnya agak perlindung seperti ini cukup rapi ini adalah kalau ini stand atau standing atau dudukan atau sandaran kemudian ada adaptor ini adaptor 5V 0,6A kemudian ada satu buah kabel LAN yang di ujungnya sudah terpasang konektor SZ45 kemudian ada satu buah gagang pesawat telepon atau horn ini sama seperti pesawat telepon biasa ada mic dan speaker speaker terakhir ada satu buah kabel spiral kita sambingkan dulu kabel spiral nya sama dengan telepon analog biasa di ujung di ujung ujungnya ada konektor mail RG9 kita akan coba rakit pertama saya sarankan untuk mereka yang baru merakit pesawat telepon ini mungkin sebaiknya saya perkenalkan terlebih dahulu pada tampilan di bagian depan disebelah atas ada switch switch hook nya kemudian ada speaker untuk speakerphone kemudian ada display LCD display kemudian ini ada LED pilot atau LED indikator ada beberapa tombol menu kemudian disini ada keypad ada tombol volume untuk memperbesar dan memperkecil suara kemudian beberapa shortcut dan beberapa menu tambahan disini disebelah kiri ada dua buah konektor female RG9 yang bagian atas ini ini untuk ke headset jika alat ini nanti akan dihubungkan dengan headset maka konektor headset dipasang di sebelah sini kemudian yang dibawahnya konektor female RJ11 RJ9 maaf untuk ke horn atau kegagian telepon dan di bagian belakang ada satu buah konektor DC untuk for supply kemudian disebelahnya ada 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 female RJ45 untuk ke pc dan RJ45 untuk ke jaringan informasi label di belakang bisa dilihat seperti ini tulisan kemudian seperti ini ya ini tipenya tipe PX19E2 oke disini sudah kita siapkan kapot yang harus kita pasang pertama kita akan pasang horn atau gagang teleponnya dulu pertama kapot spiral ini harus dipasang dengan benar sampai terdengar bunyi klik nah seperti itu supaya ini terpasang dengan benar demikian juga ke pesawat teleponnya juga harus dipasang sampai bunyi klik ingat ini harus dipasang di bagian bawah oke kemudian di bagian belakang ini terdapat celah atau lubang-lubang dimana nanti kabel-kabel kabel jaringan dan kabel power supply sebaiknya dipasang disini supaya nanti dia akan tertahan dengan cukup kuat supaya tidak mudah cepat atau bergeser kita pasang seperti ini sama RG 45 kita pasang atau kembalannya kita pasang seperti ini kemudian kita lipat kesini oke kemudian power supply DC 5V 0,5A kalau suatu saat trapo ini rusak entah karena pesampar petir atau memang rusak Anda tentu saja boleh menggantinya dengan trapo yang sama ingat ukurannya 5V 0,6A mungkin lebih sedikit 1A mungkin tidak masalah oke setelah itu baru kita pasang standingnya atau dudukannya seperti ini kita kuncikan oke ini tampilannya seperti ini di bagian belakang dia tertahan dengan stabil ini akan berbeda kalau hanya Anda pasang tanpa melalui celah ini misalnya dipasang kesini bisa saja tapi biasanya akan lebih mudah copot atau lepas dan ini tentu akan mengganggu karena sebagaimana kita ketahui bahwa pesawat SIP PON atau IP PON dia harus terkoneksi ke jaringan harus melalui proses registrasi dan kalau ini sampai terlepas kemudian sambungkan lagi dia harus registrasi ulang paling tidak butuhkan waktu beberapa detik apalagi kalau power supply yang copot dia harus botting dulu kemudian registrasi ulang makanya disarankan untuk melipat kabel power supply seperti ini dan kabel jaringan seperti ini dengan tujuan sekali lagi semata-mata agar kedua kapal atau konektor ini terhubung dengan cukup stabil selanjutnya ini nanti kita akan hubungkan ke switch sub atau ke jaringan dimana pesawat ini akan dipasang dan power supply atau adaptornya kita pasang ke sumber listrik yang sudah tersedia sebagaimana kita ketahui bawa sipon atau iphone berbeda dengan pesawat telpon analog biasa disini kebetulan saya ada beberapa sipon saya ada brand polycom kemudian ada juga linksys konektor yang tersedia di linksys kemudian di polycom sama hanya dengan di y-link tentu saja dia ada konektor j11 dan power supply kalau di pesawat telpon biasa kita hanya cukup menghubungkan kabel telpon maka karena iphone bekerja dengan protokol internet atau istilah lebih tepatnya void atau voice over internet protokol maka otomatis dia mengirim atau menerima data menggunakan jaringan seperti ini atau menggunakan kabel RJ45 jika sudah selesai kita rakit tentu saja kita harus melakukan konfigurasi dan akan kita lakukan prosesnya dengan pelan-pelan ini untuk membantu rekan-rekan yang sama sekali belum pernah mengkonfigurasi sifon selamat Terima kasih telah menonton!